Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai koalisi di Pilpres 2024 Kalau kita melihat teman-teman ada beberapa koalisi yang sudah terbentuk Yang kemarin itu ada KIR Koalisi yang dibentuk dari Gerindra dan PKB Kemudian ada KIP Koalisi Indonesia Bersatu Di dalamnya ada Golokar, PAN, dan P3 Kemudian ada Koalisi Perubahan Di dalamnya ada Demokrat, Nasdem, dan PKS Kemudian di sisi lain ada PDIP sendiri Yang tidak berkoalisi dengan partai lain Namun PDIP ini bisa mengusung calon presidennya Karena ambang batasnya sudah terlampaui di atas 20% Jadi aman bagi PDIP untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Namun demikian ada koalisi lain teman-teman Yang ini dikatakan sudah ubah yaitu KIP Koalisi Indonesia Bersatu yang di dalamnya ada PAN, P3, dan Golkar Kemarin teman-teman kalau kita lihat P3 sudah mendeklarasikan calon presidennya yaitu Ganjar Pranowo Dan ini tentu saja akan berkoalisi dengan PDIP Itu artinya sebenarnya KIP sudah bubar Kenapa begitu? Karena P3 ini tidak kompak dengan PAN dan Golkar Karena dua partai ini belum menentukan sikapnya Akan mendukung siapa untuk di Bill Press 2024 Namun kalau kita lihat gelagatnya Kelihatannya PAN ini nanti akan mendukung Ganjar Pranowo Karena kedekatan Sulkifli Hasan dengan Jokowi Karena kemarin sudah disampaikan bahwa PAN atau Sulkifli Hasan akan memperhatikan arahan dari Presiden Jokowi Kalau Presiden Jokowi ini mendukung Ganjar tentunya PAN juga akan mendukung Ganjar Itu logika yang pada umumnya melihat sikap dari PAN Nah teman-teman terkait KIP ini Partai Golkar kalau kita lihat sampai hari ini juga belum menentukan sikapnya Siapa yang akan dusung Tetapi pihak Partai Golkar sendiri ini menyatakan bahwa Erlanggar Tarto sebagai calon Presiden Kalau tidak ini Erlanggar menjadi calon Wakil Presiden Nah terkait koalisi ini Maka pertanyaannya juga kemarin diajukan kepada PANIS Bagaimana kalau koalisi PANIS ini bubar Apa yang terjadi Tentu saja kalau bubar PANIS tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon Presiden Karena untuk bisa mencalonkan menjadi calon Presiden Tentunya harus punya presidential threshold 20% Sementara presidential threshold itu dimiliki oleh partai politik Nah ketika ada pertanyaan bagaimana Seandainya kalau koalisi PANIS ini bubar Apa yang dijawab PANIS PASWIDAN Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca berita yang satu ini Yang kita ambil dari Wartaekonomi.co.id Ditanya apa yang akan dilakukan jika koalisi bubar Ini jawaban tak terduga dari ANIS PASWIDAN Calon Presiden Capres Dari koalisi perubahan untuk perbaikan ANIS PASWIDAN Ditanya apa rencananya jika koalisi pendukung dirinya itu bubar Jadi gini menurut saya kami di koalisi perubahan itu Kalau boleh Anda melihat selama berbulan-bulan Enggak banyak tuh pesan-pesan mix yang muncul Kata ANIS melangsir dari Youtube channelnya Kamis 2 Mei 2023 Ada proses pembicaraan Ada banyak hal yang dibahas Tapi kami tidak ingin mengirimkan pesan yang membingungkan kepada publik Tambahnya Yang hari ini bilang A besok A Kemudian B besok B B nanti B lagi Kemudian publik berspekulasi Ini jadi gak sih Ini pecah gak sih jelasnya Ia juga meyakinkan masyarakat Mengenai isu-isu pembubaran yang beredar Bahwa kata ANIS Hanya koalisinya lah yang sudah mempunyai dokumen kesepakatan Bahkan diantara semua yang sekarang sudah punya dokumen tertulis Kesepakatan bersama Cuma 3 partai ini Nasdem, PKS, dan Demokrat katanya Jadi saya ingin sampaikan insya Allah Semua di tangan Allah ya Kita gak tau nanti ujungnya apa Tapi secara hitungan proses manusiawinya Ini yang kelihatan kasat matanya nih Insya Allah semua jalan sama-sama terusnya Jadi saya ingin sampaikan insya Allah Semua-semua di tangan Allah ya Kita gak tau nanti ujungnya apa Tapi secara hitungan proses manusiawinya Ini yang kelihatan kasat matanya Insya Allah semua jalan sama-sama terus Tambahnya Itu teman-teman yang disampaikan Pak Anies Baswidan Ketika ditanya bagaimana Kalau koalisi perubahan dan perbaikan ini bubar Apa yang terjadi Maka Pak Anies mempunyai jawaban yang luar biasa teman-teman ya Jawabannya bahwa Koalisi ini masing-masing punya dokumen tertulis Mempunyai MOU Yang masing-masing tentunya harus bersepakat Terkait MOU yang telah ditandatangani Itu artinya Bahwa koalisi ini Saya pikir akan berjalan mulus sampai 2024 Dan koalisi ini sangat kokoh kuat Dan tidak mudah tergiur ajakan dari koalisi lain untuk bergabung Atau supaya mendukung calon presiden tertentu selain Anies Baswidan Itu artinya bahwa komitmen tiga partai ini cukup kuat Jadi apa yang disampaikan Pak Anies Ini benar bahwa koalisi ini makin solid Makin solid Karena komunikasi mereka itu intent Dan sampai hari ini mereka tetap konsisten untuk mendukung Anies Baswidan Di Vilpres 2024 Beda dengan KIB teman KIB Koalisi Indonesia Bersatu Yang justru P3 mendukung Ganjar Sementara PAN masih bingung Dan sementara itu Golkar ini mau mencari posisi Bahkan ada tawaran ingin gabung di KIR teman ya Jadi KIR yang terbentuk dari Gerindra dan PKB Ini ada penjajakan bahwa Golkar akan bergabung dengan KIR Asalkan Yaitu Capresnya dari KIR Kemudian Capresnya dari KIB Mungkin yang dimaksud adalah Prabowo dan Air Langgar Tarto Mungkin itu yang dimaksud Tetapi waktu terus berjalan teman Kita tidak tahu juga Siapakah yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 Apakah Prabowo akan bergantung dengan Mohamed Iskandar Atau kepada Air Langgar Tarto Semuanya masih belum jelas teman Tetapi kalau kita melihat di Koalisi Perubahan sendiri Pak Anies Baswidan sudah menyampaikan bahwa Gretria-Gretria sebagai calon presiden diantaranya adalah Mampu mendongkrak suara Dalam pemenangan di Pilpres 2024 Mungkin Pak Anies ini bisa bergandengan dengan Agus Harimurti Yudhoyono Atau dengan Kofiwa atau dengan yang lain Sampai hari ini juga belum clear siapa Yang akan menjadi capres Anies Baswidan Itu sahabat enjoy channel Terkait jawaban Pak Anies yang ditanya Bagaimana kalau koalisi ini bubar Jawaban Pak Anies bahwa Ada komitmen tertulis antara 3 partai ini Ini jawaban yang saya pikir bagus dari Pak Anies Baswidan Untuk mengusung Pak Anies di 2024 Terima kasih teman-teman telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton